Inilah beberapa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terjaring operasi kepatuhan yang dilakukan SAMSAT-OKU guna mengecek tanda lunas pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten OKU. Hasilnya tak sedikit kendaraan yang menunggak pajak serta kendaraan yang belum dimutasi alias plat luar yang dimiliki warga OKU. Kepala UPTB SAMSAT-OKU I, Humaniora Basilili Basmar mengatakan, pemeriksaan tanda lunas PKB kendaraan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang melintas di Kabupaten OKU sudah taat pajak. Kegiatan tersebut juga sebagai sosialisasi bahwa Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu telah membuat program pemutihan pajak kendaraan yang telah diberlakukan sejak 1 April 2023. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan momen baik ini. Dari hasil pendataan yang dilakukan pada saat operasi, SAMSAT akan melakukan penagihan pajak secara door-to-door mendatangi ke rumah-rumah penunggak pajak. Kegiat operasi rahasia kendaraan R2 dan R4. Tujuan dari Giat ini adalah untuk mengecek tanda lunas pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Kabupaten Nogantong, Sekaligus kita mensosialisasikan bahwa mulai dari tanggal, dari bulan April kemarin, tanggal 11 April tahun 2023, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu membuat program pemutihan pajak kendaraan dan berakhir tanggal 23 Desember. Kegiat ini selain untuk mengecek jenis tunggakan pajak kendaraan bagi masyarakat, juga kita akan mendata berapa banyak kendaraan yang masih menunggak di Kabupaten Nogantong. Sehingga ke depan ya, ketika ada pemberlakuan Undang-Undang 22 Pasal 74, maka masyarakat sudah tidak kaget lagi. Jika sudah dilakukan sosialisasi, masyarakat tidak lagi kaget dengan penerapan Pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan akan mendatangi ke rumah pelanggar. Bagusmi Hargo, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!